yo oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama saya di channel dunia merpati ya nah untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba menerangkan beberapa penyebab kenapa ke merpati teman-teman itu malas terbang ya nah disini juga saya seringkali mengalami merpati saya itu di kalah merpatinya itu giring dan mau saya latih itu merpatinya malas untuk terbang nah setelah saya pahami dan saya perhatikan memang ada beberapa penyebab kenapa kok merpati yang teman-teman punya atau saya sendiri itu malas untuk terbang ya nah sebelum itu bagi teman-teman ya yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu ya tombol supportnya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati nah jadi untuk beberapa penyebab ini menurut apa yang saya alami selama ini teman-teman ya jadi saya akan share kepada teman-teman supaya teman-teman bisa terbantu ya mudah-mudahan dengan adanya share pada video kali ini ya nah jadi simak ter videonya sampai selesai biar teman-teman itu gak salah paham apa yang saya jelaskan pada video kali ini nah disini ada beberapa penyebab ya yang sudah saya simpulkan menjadi satu ya secara teliti ya nah jadi lanjut untuk penyebab yang pertama itu apa kenapa kok merpati teman-teman itu malas untuk terbang ya oke teman-teman untuk nah penyebab yang pertama kenapa kok merpati teman-teman itu malas terbang itu biasanya dari kondisi merpatinya ya nah teman-teman juga harus perhatikan sebelum melatih atau nerbangin merpati ya nah jadi teman-teman harus perhatikan kondisi kesehatan burung merpatinya teman-teman ya apakah merpatinya lagi sakit atau tidak ya nah biasanya kalau merpati yang lagi sakit memang malas untuk terbang ya dan cenderung lemes teman-teman ya nah itu sebaiknya jangan diterbangkan teman-teman biarkan merpatinya itu sembuh dulu baru teman-teman latih ya nah jadi merpati yang koreng sehat ini memang sangat berpengaruh terhadap performa burung merpati apalagi yang sampai sakitnya itu parah ya biasanya itu batuk-batuk terus ngorok ya seperti itu itu biasanya parah teman-teman dan mengakibatkan merpati itu malas untuk terbang teman-teman ya dan selain itu kondisi bulu merpati juga berpengaruh ya seperti hanya itu masa-masa mambung ya masa-masa mambung dan juga penjawat ya nah kalau penjawat itu bulu yang terakhir ini bulu larnya itu rontok ya itu namanya penjawat teman-teman ya nah itu juga berpengaruh terhadap performa terbang burung merpati ya itu bisa menyebabkan merpati juga malas karena pada posisi itu merpati itu benar-benar terbangnya itu geli teman-teman ya karena kehilangan lar paling ujungnya ya itu sangat berpengaruh ya nah kondisi mabung juga berpengaruh teman-teman karena proses tumbuh bulu itu sangat berpengaruh pada performanya ya itu saya sering alami dan banyak penghobi merpati yang menyarankan kalau merpatinya lagi mabung mending diistirahkan saja nah sama dengan saya ya kalau lagi mabung merpatinya mending diistirahkan saja ya nah jadi penyebab yang pertama itu dari kondisi burung merpatinya teman-teman ya jadi cek dulu kondisi kesehatannya dan juga bulu-bulunya itu sehat atau enggak atau lagi fit atau enggak ya nah itu perlu banget dicek ya teman-teman nah selanjutnya apa? selanjutnya itu dari kondisi kandang dan pakannya teman-teman nah kalau saya sendiri dari perawatan kandang biasanya kalau sekarang ini saya bersihkan seminggu satu kali teman-teman ya nah tapi untuk pergantian makan atau tempat wadah makan dan minumnya saya ganti setiap hari ya saya bersihkan nah kalau yang paling bagus teman-teman itu bersihkan kandang tiap pagi hari ya kalau ada waktu teman-teman bersihkan ya itu lebih baik teman-teman ya tapi kalau saya satu minggu karena waktu yang terbatas buat ngerawat merpati jadi saya bersihkan total itu satu minggu satu kali ya nah jadi bersihkan kandang teman-teman supaya supaya itu supaya merpati itu tetap sehat dan terhindar dari beberapa penyakit yang akan menyerang pada burung merpati ya karena kandang yang kotor itu sangat rentan banget nanti akan menular ke burung merpati teman-teman dan mengakibatkan performanya itu menurun teman-teman ya nah jadi yang kedua ini perhatikan kondisi kandang atau kebersihan kandang dan juga pakannya ya nah pakannya juga harus teratur teman-teman jangan sampai jadwalnya itu berbeda-beda ya kalau pagi hari jam 8 ya nanti atau besoknya itu jam 8 pagi terus ya terus kalau sore hari ya jam misal jam 5 ya jam 5 terus jangan sampai ngacak ya misal hari ini jam 8 pagi besoknya jam 10 pagi jangan seperti itu teman-teman itu sangat berpengaruh terhadap stamina pada burung merpati ya dan juga berilah pakan yang bernutrisi ya jagung yang bagus yang berkualitas bagus atau beras merah yang bagus dan lain sejenisnya ya nah jadi yang kedua ini perhatikan kondisi kandang dan juga pakannya ya nah terus yang ketiga itu apa yang ketiga itu teman-teman bisa melalui proses penjemuran seperti ini ya nah ini merpati saya itu lagi pada dijemur teman-teman ya nah ini diakibatkan karena mungkin merpati teman-teman itu sering dikurung ya atau di dalam kandang terus ya dan tidak ada pergerakan untuk terbang ya itu bisa mengakibatkan merpati teman-teman itu nantinya malas untuk terbang jadi sesekali teman-teman merpatinya itu dijemur terus diumbar ya biarkan mereka menggerakkan sayapnya agar tidak kaku nantinya ya jadi beberapa penyebab jadi beberapa kasus mengapa merpati ketika lagi giring mau diterbangkan itu malas itu kebanyakan dikurung dan tidak jarang terbang ya itu menjadi kebiasaan dan menjadi malas untuk terbang ya nah caranya itu teman-teman rutin jemur ya tiap hari seperti ini terus biarkan mereka terbang bebas atau diumbar teman-teman ya nah jadi seperti itu nah terus selanjutnya apa selanjutnya teman-teman bisa kasihkan vitamin ya vitamin tambahan seperti B kompleks atau minyak ikan ya nah teman-teman bisa konsumsikan itu pada burung merpati ya biasanya saya konsumsikan merpati dengan vitamin ini itu sebelum merpati itu giring teman-teman ya tepatnya pada bis cabut tulur ya nah bis cabut tulur teman-teman konsumsikan vitamin ya nah jadi setiap mau giring saya kasih vitamin ya antara minyak ikan sama B kompleks itu berpengaruhnya ke stamina itu sangat bagus teman-teman ya nah jadi untuk teman-teman yang merpatinya memang lagi malas terbang coba teman-teman gunakan tips kali ini ya yaitu sering jumur sering diumbar ya sering diumbar biarkan mereka itu bebas terus jangan lupa kalau ada pakan tambahan seperti vitamin teman-teman konsumsikan juga vitamin tersebut ya nah jadi itu dia ada beberapa penyebab yang sering saya alami kenapa aku merpati saya itu malas terbang dan mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mengalami merpatinya itu malas terbang ya nah jadi untuk pada video kali ini segitu aja untuk penjelasannya dan semoga bermanfaat nah dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai ya dan sayangnya lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar guru merpati dan cukup sekat dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh